Selamat malam, Bapak-Ibu yang berkati dalam kristus, dan atas nama umurus dan seluruh umat yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu yang sudah bersedia menuangkan waktu untuk datang bersama-sama kami pada malam hari ini. Dan juga terima kasih bagi kaum keluarga yang sudah membuka hati dan pintu untuk kami, sehingga pada malam hari ini kita semua boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan deposi Rosario Susi kepada Bunda Perawar Maria. Baiklah, pada malam hari ini, deposi akan ditimpin oleh yang terkasih, Nona Yuanita, dipersilahkan untuk Nona Yuanita. Umat yang terkasih, mari kita bantu berdiri, mari kita menikmati pembukaan dari pujian kepada Maria nomor 64. Marilah kamu, anak Maria, kuji ibumu bernyanyi merdu, turut merayakan namanya indah, turut menghormati dan berseru. Selamat menikmati, serangnya Maria, yang tak berjalan, perawan dan bunda, Ternyata dunia bersorak kesukaan Karena kunyamu kelimpahan Salam 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 Dalam Bapak dan Putra yang berkudus Allah Semoga lambatkan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan berkudus Beserta kita sekalian Selamatkan Silahkan Hari ini kita merayakan Pesta Santo Prisantus dan Daria Martir Kedua orang kudus ini dihormati sebagai martir-martir Roma Prisantus dibaptis dan menjadi pewarta injil kepada orang-orang Roma Ayahnya yang kafir sangat menentang Prisantus Dan berusaha supaya ia menyangkal iman Maka Prisantus dipaksa menikah dengan Daria putri kafir Dan apa yang terjadi Ternyata Daria menjadi Kristen Dan mereka menjadi suami istri yang saleh Mereka giat mewartakan injil Dan berhasil mempertobatkan banyak orang Karena kegiatan misi inilah Akhirnya mereka ditangkap Dan disiksa oleh pengguna salu mawi Lalu dikubur hidup-hidup di luar kota Semoga banyak suami istri Boleh menjadi misionaris Juga seperti kedua orang kudus ini Mengawali ibadah deposi kita malam hari ini Barilah kita mohon ampun dihadapan Tuhan Atas segala dosa dan salah yang telah kita perbuat melalui kehendaknya Kita hanya sejenak Kita berdoa-doa Saya yang mematuhkan kepada orang yang berpuasa Dan kepada saudara-saudari Bahwa saya telah berusaha Dengan diri dan kegiatan Dengan perkuatan dan perangkatan Saya berdoa-doa Saya berdoa-doa Saya semuanya berdoa Oleh sebab itu Saya mohon kepada Sampai-sampai rohan Maria Kepada para mereka dan orang kudus Dan kepada saudara-saudari Supaya mendoakan saya pada walaupun hati kita Semoga Allah yang mempuasa Mengasihkan kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita ke kehidupan yang terkala Kita satu dalam doa-doa Bapak yang maha baik Kami bersyukur kepadamu Karena engkau memberikan kami Maria Ibu yang penuh rahmat Yang senantiasa menjadi sahabat Keperjalanan kami Di dunia ini Menyukur kepadamu Semoga berkat doa Rosario Misioneri Kami semakin berkembang Dalam iman Bahwa engkau adalah Allah kami Dan Maria adalah bunda gereja Dan ibu seperjalanan kami Dalam perziarahan Menuju kebahagiaan kekau Demi Kristus putramu Tuhan di kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan kepanjang masa Amin Mari kita berkembang Bersama-sama Kita nyatakan iman percayaan Aku percaya Keperjalanan kepada Bapak yang maha kuasa Dari sisi Keperjalanan kepada Bapak yang maha kuasa Aku percaya akan roh kudus Dari kata-kata yang kudus Persebutuhan para kudus Kemampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupannya Amin Kemuliaan kepada Bapak yang putra dan roh kudus Seperti pada pengelolaan sekarang Selalu dan sepanjang segala akad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Bapak yang maha kuasa Ya Yesus yang baik Amin Amin Selamat datanglah Amin Dan datanglah Juga juga ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan Kerajaan manusia Bapak kami yang ada di surga Dimunjukkan oleh nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu di atas bumi Seperti di dalam surga Berita kami bersih pada hari ini Dan menghidupkan kesalahan kami Seperti kami pun menganggungi Yang bersalah kepada kami Dan jangan menghidupkan kami Dalam pencobaan Tetap diberasakan kami Dan dari kerajaan Amin Salam Putri Allah Bapak Salam Maria Bumlah mematukan kekamu Kepujilah Bukau Di antara wanita Dan berkujilah ruang Menjahat Amin Salam Maria Bumlah Tuhan Bumlah kami yang berusaha ini Sekarang Dan berkujilah ruang Dan berkujilah ruang Amin Salam Maria Bumlah kami yang berusaha ini Sekarang Dan berkujilah ruang 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 Terutama mereka yang sangat Dan berkujilah ruang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini Sampai Ibu Tuhan Datang menunjungi aku Marilah kita berdoa Bagi para saudara kita Di benua Australia dan Oseania Ya Bapak bersama Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa Kami berdoa khusus Untuk gerakan misi Benua Australia dan Oseania Ketika Maria Menunjungi Elizabeth Ia datang membawa kasih sayang Dan kabar gembira Mengenai kehadiran Sang Guru Selamat Perjumpaan itu Akhirnya menjadi berkah Bagi kedua janin Yang berada di dalam rahimu Serta Juga bagi kedua calon ini Kami pun berharap Engkau berkenan datang Menunjungi umatmu Di benua Oseania Australia Perlumilah hati umatmu Di benua ini Dengan harapan Agar mereka dapat Saling memuatkan Dan berbagi kabar gembira Dengan pengantaran Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Amin Bapak kami yang ada di surga Dimunjungi Barang namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berhenti kembali Dan berhenti keadaan ini Dan Ambulilah Selamat kami Seperti di dalam Alhamdulillah Bapak kami yang bersalah Kertada kami Dan jangan memelukkan Kami yang bersalahkan Terima kasih Dan berhenti keadaan Dan berhenti keadaan Amin Kesepuluh salam Maria Dira jatuhkan Salam Maria Pun Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Selamat datang Bapak kami yang bersalahkan Dan berhenti keadaan Bapak kami yang bersalahkan Amin Salam Maria Pun Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Pun Rahmat Tuhan Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Di antara wanita Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Terpujilah engkau di antara kita, dan berpujilah buah tujuhmu di santai. Terpujilah engkau di antara kita, dan berpujilah buah tujuhmu di santai. Terpujilah buah tujuhmu di santai. Terpujilah engkau di antara kita, dan berpujilah buah tujuhmu di santai. Terpujilah 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 Nama Yesus Maria dan Yosef Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam parungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam peristiwa ketiga ini, mari kita berdoa untuk para saudara-saudari kita di benua Eropa. Ya Bapak, bersama Maria Bula Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mempersembahkan kepadamu benua Eropa. Seperti Maria dan Yesus, tidak menemukan tempat penginapan, dibikin hanya dengan saudara-saudari kami yang terlantar dan tak berdaya. Bungkuslah mereka semua dengan selimut cinta kasihmu yang sanggup menghangatkan setiap jiwa. Sediakanlah tempat perlindungan yang aman bagi semua orang yang membutuhkannya. Lipahkanlah juga rahmat sukacita dalam hati setiap orang, sehingga setiap mulut memuji nama-Mu sebagai alam sumber hidup dan sukacita sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamatkanmu. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berjualangan kerajaan ini dalam pilihan selama kami, seperti yang dimulai mampunya bersalah kepada kami, dan janganlah melampasakan kami dalam kecobaan, tetapi berhasil dan kerajaan jahat. Amin. Kesepuluh salam Maria di Lajah Kau. Kesepuluh salam Maria di Lajah Kau. Kesepuluh salam Maria, penurah mati Tuhan selama kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah wadu Ibu Yesus. Selamat malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam malam ya, kudahala doakanlah kami yang betul segini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus tersebut di dalam perlahan sekarang selalu dan sepanjang selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Ruh Kudus tersebut. Amin. Selamat dan salam malam ya, ya Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat datang berjalan dan datang. Dan antarlah jual-jual ke dalam surga, terutama mereka yang sangat menguntungkan peralamanmu. Amin. Kita selingi dengan lagu dari Kejianan kepada Maria, nomor 13. Makasih Maria, kehidupanku, berapa padanya tujuanku. Kudus suka menambah kemuliaannya, memasyurkan dia di dunia. Biar pun tak mungkin aku dapat terang, berjalan ke Lorde dan Fatima. Tak kurang dalam raku, kebaktianku. Tak kurang pemberian di tanganku. Simeon berkata kepada Maria, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Marilah dalam peristiwa keempat ini, kita berdoa untuk para saudara-saudari kita di benua Afrika. Ya Bapak bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa. Kami berdoa untuk saudara-saudari kamu yang berada di benua Afrika. Semoga setiap jiwa yang rindu dan mencarimu dapat menemukanmu. Bagi mereka yang telah hilang dan jauh daripadamu, karena penderitaan hidup ini, semoga dapat menemukan jalan kembali kepadamu. Tuntun dan rahmatilah setiap langkah mereka, agar memiliki kekuatan, pengharapan, dan sukacita hidup. Ajarilah setiap orang untuk senantiasa bersandar pada kehendak dan rencanamu. Jadikanlah mereka semua saksi-saksimu yang hidup, agar namamu semakin dimuliakan, dan semakin banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan, dan selamatkan. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dikundiakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kundangmu di atas bumi, seperti di dalam surga. diberikanlah kami yang diberikan adalah ini dan pengantaran kesalahan kami, seperti kami pun menembangun yang kesalahan kami. Dan janganlah kesalahan kami di dalam perjalanan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kesepuluh Salam Maria dilanjatkan. Salam Maria penuh lahmat Tuhan Dertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di antara wanita dan terjudilah buah kebunungi. Amin, amin. 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 Bapak kami yang ada di surga, diperliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atasmu seperti di dalam seluruh dunia. Amin, amin. 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 Amin, amin, amin. Terpujilah engkau di asal wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Sama Maria undang-undang Tuhan-tuhan kami yang berdosa ini Sekarang tetap untuk kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti berada rumah Sekarang selalu dan sepanjang Sekarang apa? Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yesus Sekarang dan selamat malamnya Jadi Yesus yang baik Amin Selamat datang kami dari api neraka Dan antarlah jiwa-jiwa Kedatang surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan Peranimanmu Amin Yang Maria undang-undang Universasi Bunda secara bangsa Doakanlah dan minumilah kami Anakmu Selanjutnya Koles terjalankan Sambil menyanyi Ujian kepada Maria Nomor 4 Sambil menyanyi Yang indah benar Kesucian kami yang gampang cemat Maria undang-benar Maria undang-benar Ya tolong Maria Dan rindungkanlah Sambil menyanyi Sambil menyanyi Sambil menyanyi Afe, Afe, Afe Maria, Afe, Afe, Afe Maria. Gadis sesaja, kipili Tuhan. Beranapan muka dengan ibunda. Afe, 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 Afe Maria. Afe, 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 Afe Maria. Afe, Afe, Afe. Afe, 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 Afe. Berhubung hari kemarin, hari minggu, kita tidak ada ibadah, sehingga katekese hari minggu kita gabungkan dengan hari minggu. Kemarin, tema untuk KTPC tentang biakonia. Kira-kira, tahu enggak, biakonia itu maksudnya apa? Diakonia, boleh ya keras? Persembahan. 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 Sudah merupakan biakonia. Jadi, di sini, Yesus memberikan perhatian khusus kepada orang kecil, orang miskin, orang sakit, dan orang menderita. Kira-kira, kira-kira ada di dalam kitab apa? Di mana diceritakan bahwa kita diajak untuk melayani orang-orang miskin, orang sakit, dan orang-orang yang menderita. Di dalam kitab perjalanan baru, anak-anak kami, terdapat dalam kitab apa? Mahesah. Di Masius ada, dan di kisah para rasul juga ada. Di sini, dikatakan bahwa tujuh orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kira-kira siapa saja tujuh orang yang dipilih? Stefanus, Filipus, Procorus, Nikanus, Timon, Bakenas, Nikolaus. Yang keras, boleh. Stefanus, Filipus, Procorus, Nikanus, Timon, Bakenas, Nikolaus. Apakah pelayanan atau diakonian itu hanya terbatas pada lingkup gereja? Kira-kira terbatas dalam lingkup gereja itu bisa meluat? Bisa meluat. Diakonian tidak hanya dilaksanakan hanya untuk lingkup gereja, tetapi untuk seluruh manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Pelayanan ini juga harus tanpa batas dan dilakukan dengan sepenuh hati, tenaga, dan kemampuan kita. Kira-kira dengan cara apakah diakonian itu dilaksanakan? Kira-kira dengan cara apa? Ada yang boleh bantu menjawab? Kira-kira dengan cara apa? Kira-kira dengan cara apakah diakonian itu adalah program pemerintah untuk diakonan masyarakat. Apa yang mana? Pelibatkan ini adalah program pemerintah untuk diakonan masyarakat. Oke, selain itu dengan cara apa lagi? Dialur dengan agama lain. Bagaimana Pak Handi? Dialur dengan agama lain. Oh iya. Lalu ada lagi? Kope? Mulai dari wilayah rohani sendiri. Pelayanannya diakonannya itu. Tantang sesama umat wilayah rohani, baru kita bisa keluar. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya. Kira-kira contoh konflik yang bisa dibuat oleh umat dalam bentuk diakonian. Contoh konflik yang bisa dibuat oleh kita dalam pelayanan dalam bentuk diakonian. Kira-kira apa? Di dalam area wilayah rohani, mengunjungi orang sakit. Yang lebih luas lagi, kira-kira apa? Selain mengunjungi orang sakit. Selain itu, Anak-anak sekambi, kira-kira apa? Memberikan persembahan. Bagaimana? Memberikan persembahan. Memberikan persembahan. Yang lain? Sisi? Orangku, mereka yang dalam persembahan. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir dalam bentuk diakonian ini, Apa yang menjadi tantangan dalam bidang diakonian. Kira-kira apa yang biasa kita temui? Tantangan itu. Yang pertama, Biasanya apa? Melawan rasa ego kita. Biasanya pada saat kita sudah memiliki niat, tapi terkadang kita rasa malas, atau mungkin terkendala dengan waktu. Jadi, apa yang ada dalam niat kita hanya sebatas niat. Jadi, agar lebih nyata toleran kita, kita harus mengalami apa dulu? Diri kita dulu, diri kita sendiri. Baru kita boleh melayani dengan penuh kasih. Dan selanjutnya, tentang martiria. Kira-kira martiria itu, kata dasarnya apa? Martir. Martir. Maksudnya apa martir? Santo-santo yang meninggal secara apa? Kenapa disebut martir? Santo-santo yang meninggal karena membeli nama Kristus. Karena membeli nama Kristus, jadi dia harus kehilangan nyawa. Kira-kira pada saat kita merayakan kematiran santo dan santa, warna itu di apa yang biasa digunakan? Warna merah. Merah. Merah, merah. Oke. Yang lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan martiria apa? Martiria. Apa? Kira-kira. Martiria adalah tugas menjadi saksi Kristus dari segalanya dan bagi segala bangsa. Jadi kita dipanggil untuk bersaksi di tengah dunia, di mana kita berada tanpa merasa takut atau malu. Dia menyawa taruhannya. Seperti Yesus yang rela mengorbankan diri sampai mati demi cintanya kepada manusia. Kira-kira kita semua yang ada di sini boleh tidak menjadi martirnya Kristus. Hal-hal simple saja, hal sederhana saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Anak-anak kami? Kalau dia? Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-Ibu? Kalau di sini, saya yakin yang namanya kita mempergunakan tanda salib itu sudah sangat umum. Tapi bagi kami yang orang Jawa, saat kami tinggal di Jawa, jujur pada saat makan di restoran, jujur kami agak sedikit rambu-rambu. Dan itu tantangan terberat kami sebagai orang katolik, di mana kita ditangkap untuk betul-betul menjadi saksi bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Mungkin seperti itu ya, Pak Sekarang. Lalu yang kedua, dengan cara bagaimana kita mempraktekkan mati ya. Seperti tadi, contoh teladan seperti itu, hal-hal yang simple. Kira-kira apa lagi yang boleh menjadi contoh? Menjadi saksi lewat aksi sebagai terang dan garam dunia dalam kehidupan keluarga, wilayah rohani, komunitas kita, pekerjaan kita, maupun dalam lingkup masyarakat. Bersikap kritis. Bersikap kritis maksudnya bagaimana kalau kita ingin menjadi matirnya Kristus? Kira-kira apa? Bersikap kritisnya yang seperti apa? menyuarakan suara-suara kebenaran. Begitu ya. Jadi, jangan pada saat kita melihat ketidakadilan, pada saat kita memperjuangkan kebenaran, kira-kira resikonya apa? di dalam dunia era yang modern ini. Pasti apa? Kira-kira. Akan ada musuh. Betul tidak? Pada saat kita berani menyuarakan kebenaran, biasanya orang yang tidak pro dengan kita akan menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi disitulah kita ditantang. Kita ditantang sebagai matir Kristus. Banyak umat belum menyadari bahwa kehidupan kita merupakan kesaksian iman yang terpantu dalam cara berpikir, berkata, dan berpindah. Jadi, kita harus satu paket ini agar kita kuat menghadapi tantangan dalam menjadi pengikut Kristus. Apakah ada tokoh-tokoh yang dapat dijadikan contoh dalam bidang matiria pada dunia modern ini? Contohnya siapa? Mother Teresa. Iya. Nama pelindung, Santa Pelindung Parungli kita itu adalah contoh yang sangat komplek Bunda Mother Santa Teresa dari Kalputa. Jadi, kita sebagai umat parungli Bunda Teresa Kalputa diajak untuk meneladani apa yang selama ini dicontohkan oleh Mother Teresa jangan sampai kita menjadi bagian dalam umat parungli Bunda Teresa Kalputa tapi sikap dan singkah waktu kita sangat-sangat berseberangan dengan pelindung parungli kita yang tercinta. Semoga demikian selanjutnya dikembalikan kepada komitif badan. Terima kasih. Marilah kita bakit berdiri kita sampai dalam doa kami berdiri di hadapanku ya Ruh Kudus pada saat kami berkumpul di dalam namamu bersamamu sendiri yang membimbing kami membuat diri nyaman berdiam di hati kami tunjukkanlah kami jalan yang harus kami teku dan bagaimana kami harus mengikuti jalan berdiri kami lemah dan berdosa jangan biarkan kami mendukung kekacauan jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah jangan pulang keberpihakan mempengaruhi tindakan tindakan kami kiranya kami menemukan di dalam engkau kesatuan kami agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan dari apa yang benar semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapak dan Putra untuk selama latinya doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat beri dan di Kristus kita memberkat Tuhan dan membuat kesediaan di pastel untuk memberikan berkat Tuhan berserta kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Kutera dan Kutera Kutus Demikianlah ibadah kursi kita telah selesai barulah kita pergi sambil membawa damai Tuhan susu kepada satu quarantine selanjutnya diberikan kepada MC terima kasih di ucapkan kepada menai wanita yang sudah menghantar dan membawakan deposi pada malam hari ini semoga berkat dan rahmat serta kasih Tuhan selalu tercura dalam kehidupan menai wanita dalam bidang studi maupun pekerjaan dan selanjutnya tadi saya menyampaikan selamat datang kepada tim konsol spalbuk lindu teresa kalbuk terima kasih atas kehadiran yang sudah merekam dan membantu mempersiapkan segala sesuatu dalam proses ibadah pada malam hari ini dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada adik-adik sekami yang akan mempersembahkan sebuah lagu untuk Bapak Pastor tercinta Bapak Pastor Petrus Pintinagor dipersiapkan adik-adik sekami untuk maju kami sobat-sobat Tuhan Yesus Yes, Yes, Yes berdoa bergema itulah hidupku berkurban kesaksian sopasti ayolah kawan kita bersama marilah membangun dunia baru kami anak-anak misioner Oh, Yes kami sobat-sobat Tuhan Yesus Yes, Yes, Yes berdoa bergema itulah hidupku berkurban kesaksian sopasti ayolah ayolah kawan kita bersama kita bersama lelah membangun dunia baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai umat untuk persekutuan umat di sini. Terus saja sampai selesai bulan Oktober, mari kita saling memperteguh iman, harap, dan kasih kita, dan kita mendoakan keluarga-keluarga yang kita kunjungi setiap malam. Sekian dan terima kasih atas semua. Terima kasih Bapak Pastor untuk support, hubungan, serta perhatiannya kepada kami di Lerohanisa Kepolisius. Jujur kami merasa bangga, merasa bersuka cinta begitu mendapatkan kabar dari Bapak Sylvester bahwa Bapak Pastor Sundi Hadid untuk bersama-sama kami dalam dewasi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pastor, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. dan selanjutnya dipersilakan untuk keluarga, perlakuan dari keluarga Ibu Anduka. Oke, menikmati. Untuk menyampaikan satu kasih, satu kata kasih untuk kita di Lerohanisa Kepolisius, dipersilakan. Kami dari keluarga Supi Tumilanto dan Binarto Supi mengucapkan terima kasih, pertama kepada Bapak Pastor yang sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami, dan kepada seluruh umat wilayah rohani Santo Valentinus yang sudah datang berdoa bersama-sama dengan kami, dan mendoakan kami keluarga. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.